Wasit-wasit yang memimpin ini sepertinya, sepertinya dengan bukti-bukti yang nyata mereka memiliki dendam pribadi terhadap Persebaya. Aji Santoso sebut ada dua wasit yang punya dendam pribadi dengan Persebaya Surabaya. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menilai wasit saat duel lawan Persebaya tidak adil. Pada laga pekan ke-31 BRI Liga 1 2022-2023, Persebaya harus menyerah dengan skor TV 1-0 saat bertandak ke markas tim Bacan Putih pada Sabtu 19 Maret 2023. Hasil ini sekaligus membuat tim Bacul Ijo masih belum bisa keluar dari tren minor. Alis Lama dan kawan-kawan, sebelumnya gagal meraih kemenangan dalam enam laga terakhir di Liga 1 musim ini. Selesai laga, Aji Santoso mengirim kritik keras kepada kepemimpinan wasit Agus Fauzan yang memimpin laga ini. Dia menilai banyak keputusan yang justru merunggikan timnya. Hal ini membuat Persebaya harus mengalami kekalahan pada laga ini. Bahkan, dia menilai jika wasit-wasit ini ada beberapa yang punya dendam pribadi dengan tim Bacul Ijo. Wasit-wasit yang memimpin ini sepertinya dengan bukti-bukti pribadi mereka memiliki dendam pribadi dengan Persebaya, kata Aji Santoso. Mantan pelatih timnas Indonesia ini menjelaskan jika timnya harusnya mendapatkan handsball saat bola mengenai tangan Yohanes Pahbol. Namun, wasit Agus dan Mustafa Umarela yang jadi asisten wasit tidak mengambil sikap. Menurutnya, Agus dan Mustafa memberikan bukti jika mereka memiliki dendam dengan Persebaya. Tadi Pahbol benar-benar handsball 100% tidak ditiup dan Mustafa Umarela yang dekat tidak meniup. Dia juga tidak pernah bermasalah dengan Persebaya ketika gol yang 100% gol ditarik. Tetapi ada pemain lawan dua kali handsball tidak ditiup. Makanya, saya bilang mengerikan sepak bola kita kalau begini terus. Sangat mengerikan. Agus Fulsan yang pertama ini saya yakin pasti punya dendam pribadi dengan tim Persebaya. Tidak boleh itu, buktinya apalagi. Ketika pertandingan di Bali, Persebaya melawan Madula United. Dia jarak 2 meter, Samsul Arif dihajar. Dan kena sanksi tidak dikasih penalti. Jelasnya. Aji menambahkan, jika kepemimpinan wasit kontroversial ini berpengaruh kepada kualitas kompetisi. Bahkan, tim Nas juga tidak bisa berkembang dengan baik jika banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh wasit. Dia berharap hal ini tidak terjadi lagi di pertandingan selanjutnya. Dua wasit tersebut juga diharapkan mendapatkan perhatian karena keputusannya terlihat merugikan salah satu tim. Bagaimana tim Nas bisa berprestasi kalau kompetisi banyak dipimpin wasit bermasalah? Mustafa Umarela dan Agus Fauzan. Itu sih menurut saya. Biar sepak bola kita ini bersih kalau menang memang karena kualitas pemain dan pelatih, manajemen, dan lainnya. Bukan seperti ini. Ini berkali-kali seperti ini kok saya curiga Agus Fauzan ini punya dendam dengan Persebaya. Pungkasnya Hasil BRI Liga 1 Persebaya vs Persebaya Surabaya Skor 1-0 Dua laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2022-2023 telah selesai bergulir pada Sabtu 18 Maret sore. Saat itu terdapat Persebaya Surabaya yang kalah dari Persi Kediri dan PSS Leman yang sukses menundukan Pernia FC. Tampil sebagai tim tabu di Stadion Berawijaya. Persebaya kalah dengan skor 0-1 gegara kebobolan tendangan penalti Flavio Silva pada menit ke-80. Itu terjadi meski Persebaya tampil dominan dengan menguasai bola sebanyak 62 persen di sepanjang laga. Persekendiri sukses meraih kemenangan pada pekan ke-31 BRI Liga 1 2022-2023. Kemenangan ini memastikan Macan Putih meraih kemenangan ke-6 beruntun. Catatan impresif itu diperpanjang saat Persek menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Berawijaya Kediri Sabtu 18 Maret 2023. Persek menang tipis 1-0. Sementara Persek terus-terusan merah hasil positif. Persebaya kini tanpa kemenangan di lima laga terakhir. Persebaya masih tertahan di peringkat ke-8 dengan 39 poin. Sedangkan Persek Kediri naik ke posisi 13 dengan koleksi 35 poin. Permainan kedua tim di 25 menit pertama masih beraba-raba. Belum ada skema serangan yang mengancam baik itu dari Persek dan Persebaya. Baru setelah itu, serangan Persek mulai tertata. Flavio Silva dan Renan da Silva menjadi memotor serangan tuan rumah. Persebaya hanya sekali mengancam gawang Persek di menit ke-27. Peluang tercipta dari upaya Paulo Victor yang masih bisa diantisipasi oleh kiper kurniawan Kartika Aji. Hingga babak pertama selesai, Persek masih beberapa kali memiliki peluang. Tetapi tidak ada yang berbuah gol. Persebaya yang lebih dominan dengan penguasaan bola justru kesulitan menciptakan peluang. Persek langsung tancap gas di awal-awal babak kedua. Anderson dan Fernando Pahabol punya peluang beruntun di menit ke-53. Tetapi masih belum tepat sasaran. Persebaya punya momen emas di menit 65 hingga menit ke-70. Sederat peluang diperoleh para penggawa bajul ijo tetapi tidak ada yang berhasil jadi gol. Satu-satunya peluang terbaik Persebaya diciptakan oleh Abad Tufian Dhani. Upayanya nyaris menjebol gawang Persek tetapi masih belum beruntung. Persebaya justru lengah saat bertahan. Pelenggaran tidak perlu dilakukan di kotak terlarang sehingga penalti berikan kepada Persek. Flavio Silva yang jadi Al Gujo dengan tenang mengarahkan bola ke sebelah gawang Persebaya. Ernando justru terbang ke arah sebeliknya. Persebaya serabaya tak mau buru-buru sodorkan kontrak baru ke Paolo Viktar. Persebaya serabaya resmi memperpanjang kontrak Soya Momoto untuk kompetisi Liga 1 2023-2024 sementara untuk Zevalante terus dilakukan negosiasi dan mendekati deal. Satu lagi pemain asing yang akan diajak bicara negosiasi perpanjangan kontrak adalah Paolo Viktar. Tapi, manajemen Persebaya tidak mau terburu-buru menyodorkan kontrak baru kepada Paolo Viktar untuk Liga 1 musim depan. Persebaya masih melihat konsistensi striker asal Brazil itu di sisa pertandingan Liga 1 yang akan berakhir pada pertengahan April mendatang. Sedangkan satu pemain asing lainnya, Leo Lelis, kemungkinan besar akan dilepas setelah kompetisi Liga 1 berakhir. Persebaya kabarnya tidak puas akan performa Leo Lelis yang tampil tidak sesuai ekspektasi. Di mana lini belakang bajul ijo kerap menjadi bulan-bulanan pemain lawan yang berujung ke lontoran gol ke gawang tim kebanggaan bonek ini. Pelatih Persebaya, Aji Santoso mengaku Soya Momoto yang sudah taken perpanjangan kontrak. Sedangkan pemain asing masih dilakukan pembicaraan. Selain So, nanti mungkin akan menyusul yang lain, pemain asing maupun pemain-pemain lokal. Sebut Aji Santoso. Soya Momoto jadi pemain asing pertama yang kontraknya resmi diperpanjang Persebaya musim ini. Soya Momoto dirilai manajemen tampil konsisten selama gelaran Liga 1 musim ini. Pemain asal Jepang itu sudah mengemas 9 gol dan 7 asis dari 27 penampilannya bersama Persebaya. Pelatih Persebaya, Aji Santoso menyebut setelah ini akan ada pemain asing lain yang perpanjangan kontrak. Kompetisi Liga 1 2022-2023 akan berakhir pada pertengahan April mendatang. Tapi Persebaya sudah bergerak melakukan pembentukan tim Liga 1 2023-2024 yang dijadwalkan mulai Juli mendatang. Di luar pemain asing, kabar santor menyebut dua pemain lokalnya akan meninggalkan Persebaya. Dua pemain itu yakni Rizky Rido dan Koko Ari Araya. Mereka akan bergabung dengan tim sesama Liga 1. Informasinya, Rizky Rido akan melanjutkan karir sepakbulannya bersama Persija Jakarta. Sedangkan Koko Ari Araya menyeberang ke klub tetangga, Madula United. Manajemen belum mau memberi pernyataan terkait kebenaran kabar keluarnya dua pemain asli Surabaya ini. Tapi yang jelas, saya bersama manajer dan manajemen sudah memikirkan bagaimana musim depan. Tutur Aji Santoso. Pelatih asal malang ini masih harus konsentrasi mempersiapkan sisa laga kompetisi musim ini. Terima kasih telah menonton!